Salam jumpa pemirsa. Anak-anak Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan kemajuan bangsa dan negara. Bagaikan tunas bangsa, mereka tidak hanya harus dirawat dan dipukuk agar tumbuh menjadi patriot-patriot bangsa yang takut. Namun merupakan kewajiban kita bersama dalam menyayangi dan memberikan rasa aman bagi anak-anak itu sendiri. Bagaimanakah perkembangan kota Merauke menuju kota layak anak? Tetap, pemirsa sesaat lagi kita akan berdialog bersama Ketua KPAI Merauke, Bapak Hendrik Mahuse. Seperti apa dialog selengkapnya? Tetap bersama saya, Sandra Kwi, dalam dialog interaktif. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama Ketua KPAI Merauke, Bapak Hendrik Mahuse. Dan kita akan berdialog mengenai kota Merauke menuju kota layak anak, langsung dari Swiss Bank Hotel Merauke. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara Pak. Ya, yang pertama Pak, menurut Bapak, bagaimanakah peran penting anak-anak sebagai tunas bangsa atau generasi penerus bangsa saat ini Pak? Ya, baik. Saya pikir gini, anak-anak ini kan dibilang sebagai generasi penerus bangsa ya. Jadi, kalau kita melihat anak-anak ini memang harus, anak-anak ini harus mendapat perlindungan. Dari, baik dari keluarga, dari lingkungan, maupun dari masyarakat seperti itu. Sehingga, karena kita tahu sendiri bahwa anak itu dalam kategorinya, anak itu belum berusia 18 tahun dan masih termasuk di dalam kandungan. Itu dikategorikan sebagai anak. Sehingga, saya pikir anak ini mempunyai hak untuk bagaimana anak itu bisa hidup, anak itu bisa tumbuh, anak itu bisa berkembang, dan anak itu bisa mendapatkan partisipasi maupun menyatakan pendapat di depan umum-umum. Dan yang kedua juga, yang terakhir itu anak harus mendapatkan perlindungan. Baik. Nah, terkait dengan perkembangan anak, seperti yang Bapak bilang, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, juga rasa aman, dan itulah mengapa mewujudkan kota Merauke menjadi kota layak anak ini menjadi sangat penting. Nah, dari segi dunia pendidikan, menurut Pak Hendrik sendiri, apa yang sekiranya dapat dilakukan pihak sekolah ataupun dari dinas pendidikan terkait dalam mewujudkan kota layak anak ini? Ya, jadi kita tahu sendiri dulu apa sih sebenarnya kota layak anak itu. Jadi, kota layak anak itu sebenarnya satu kota yang di mana diimpikan oleh semua daerah, baik di Indonesia maupun di Kabupaten Merauke, bahwa anak itu bebas dari segala tindak kekerasan. Anak itu bebas mau lakukan, mengekspresikan mereka punya hak-hak, berbaik bermain, mendapatkan pendidikan, kesehatan. Nah, dalam perspektif pendidikan di Kabupaten Merauke, saya pikir anak belum banyak mendapatkan pendidikan yang layak. Kita lihat saja, bukan hanya di kampung-kampung ya, atau di distrik, tetapi di Kabupaten sendiri, kita di kota ini, banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Terutama anak-anak yang ada di daerah pinggiran kota ini. Nah, bagaimana sekarang tugas kita sebagai masyarakat, ataupun tugas kita sebagai pemerintah, untuk anak-anak ini bisa mendapatkan hak mereka untuk bisa bersekolah? Saya pikir ini tanggung jawab kita semua. Nah, salah satu indikator juga untuk menuju ke kota layak anak adalah anak-anak ini harus mendapatkan haknya, yaitu hak pendidikan. Terkait dengan hak untuk bermain. Nah, kita tahu sendiri bahwa di Merauke ini sudah banyak taman-taman bermain, ruang bermain publik, tapi menurut Bapak, apakah itu sudah termasuk spesifikasi layak untuk anak, dan aman begitu terlepas dari mereka, dari pengawasan orang tua? Ya, jadi salah satu kota layak anak ini juga di situ dimungkinkan untuk adanya ruang terbuka hijau ya. Jadi, di mana anak-anak bisa mendapatkan tempat bermain yang lain. Memang di Merauke ini sudah banyak, artinya tempat-tempat, tapi tempat-tempat ini belum representatif, yang bagaimana didukung oleh sarana dan prasarana, sehingga anak itu bisa bermain dengan nyaman, bisa mendapatkan informasi pada saat mereka bermain. Nah, ini saya pikir ini menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk bagaimana pemerintah harus menyiapkan tempat-tempat ini yang lebih layak, artinya yang lebih representatif, dan anak-anak bermain di sana nyaman, dan dia tidak bisa mendapatkan kekerasan pada saat dia bermain, seperti itu. Baik. Nah, mengingat kekerasan anak yang saat ini itu semakin marak terjadi, Pak, bagaimana peran KPAI dalam menanggulangi hal tersebut, Pak? Apalagi kekerasan itu, kebanyakan malah terjadi dari lingkungan keluarga, Pak. Ya, jadi sebenarnya di Merauke ini sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab saja lembaga-lembaga ya, artinya yang mempunyai tugas untuk bagaimana melindungi anak, tetapi saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita semua. Betul. Di Merauke ini, kasus kekerasan anak ini tinggi sekali. Ya. Tetapi salah satunya, masyarakat, di lingkungan masyarakat maupun di keluarga, ini orang belum bisa untuk melaporkan, karena pertama mereka merasa ini adalah merupakan naib keluarga, ataupun orang yang melapor, anak yang melapor itu dia bisa menjadi juga terdapat intimidasi-intimidasi, seperti itu, sehingga masih ada rasa-rasa ketakutan. Nah, makanya saya dari lembaga peluang anak sendiri, kita terus-menerus melakukan sosialisasi bahwa kekerasan anak ini jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, mari silakan laporkan dan kita pasti akan melakukan pengawasan, maupun kita melakukan pengamanan terhadap korban maupun pelaku seperti itu. Karena anak-anak kalau yang melakukan baik biasanya sebagai pelaku maupun sebagai korban, itu diundang-undang jelas ada perlindungan yang harus dilakukan. Baik, dalam proses sosialisasi itu apakah dari pihak KPA sendiri bekerja sama dengan instansi lainnya? Ya, jadi kita di dalam lembaga peluang anak ini kita dibilang sudah terpadu ya. Jadi, di situ sudah terkait, jadi ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, kejaksaan, kepolusian, dan dinas terkait yang membedangi atau mempunyai topoksi terkait dengan anak, ini sudah menjadi satu di dalam lembaga peluang anak sendiri. Sehingga tim inilah kita kalau melakukan pendampingan terhadap kasus atau apa, kita selalu berkoordinasi. Nah, memang kalau kita bilang berkoordinasi ini memang gampang, tapi pelaksanannya memang agak susah karena masih agak kurang, apa ya, dibilang optimal. Karena memang selama ini kalau saya melihat, kita belum secara kontinu atau belum secara koordinasi yang baik untuk melakukan langkah-langkah. Saya pikir ke depan ya kita harus bisa lebih punya komitmen yang kuat untuk bagaimana sama-sama untuk melakukan ini. Oke, baik. Ya pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Saya akan sedikit menyinggung masalah mengenai keadaan yang sangat real, mengenai anak-anak putra daerah asli Papua di sekitar kota Merauke setelah jeda yang satu ini.